Setelah resmi PPKM diperpanjang hingga tanggal 8 Februari 2021, petugas gabungan TNI Polri bersama unsur Kecamatan Landarangan Kota Tangerang yang tergabung dalam Satgas COVID-19 melakukan operasi justisi dengan sasaran pusat keramaian di wilayah perbatasan dengan DKI Jakarta tersebut. Masih banyak ditemukan kedai kopi dan warung makan yang beroperasi melewati batas waktu sesuai aturan PPKM, yakni pukul 8 malam, dan ramai pengunjung di sepanjang Jalan Swadaya serta Jalan Celeduk Raya. Tindakan tegas diberikan kepada pelanggar yakni pembubaran paksa pengunjung, apalagi pengunjung yang kebanyakan adalah penguda tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak serta meminta pemilik kedai kopi untuk segera tutup. PPKM yang dilaksanakan di Kecamatan Larang khususnya itu kita anggap sangat efektif ya untuk mensosialisasikan kaitan dengan patah yang khususnya ya, dari memakai masker, misi tangan, biaya jarak, dan menghindari kerumunan. Kami sampai dengan malam hari ini masih persuasif dan kalau masih ada yang membandal dengan surat edaran kaitan dengan batasan waktu, kita tetap menggulung di kar, meja, dan korsi para pedagang. Penyemprotan disinfektan kita setiap rutin, setiap minggu, baik di Kecamatan maupun diurahan, begitu pun di masyarakat. Sementara sebagai upaya pencegahan penularan di lingkungan perkantoran, Satgas COVID-19 telah meminta perkantoran untuk menerapkan 75 persen pegawainya bekerja dari rumah. Selain itu, areal perkantoran dilakukan penyemprotan cairan disinfektan ketika tidak ada lagi aktivitas pekerja yakni pada malam hari. Herman Arief, Kota Tangerang, melaporkan untuk JTV Network.